Miss, gimana kabar kondisi Bu Esti? Alhamdulillah, mama saya baru saja sadar, Pak Jeffrey. Yes! Yes! Berarti aku bisa ke sana? Besok, jangan datang ke panggilan sidang. Biarkan proses perceraian selesai lebih cepat. Dan aku akan cabut laporan ini. Tapi, kalau kamu masih ngotot datang ke sidang, dan tetap mempertahankan pernikahan kita, aku terpaksa mengebeloskan kamu ke penjara. Kamu ngomong apa sih? Aku mau cerah dari kamu, Ten. Kamu sakitin aku di sini, aku bisa terlihat juga. Jadi itu alasannya? Waktu itu kamu bilang kamu mau berpusat dengan Novia. Bukan karena kamu tetap bisa mencintai Novia. Istri kamu bukan. Karena ada perempuan lain. Iya. Apa? Hakim mau berpusat dengan Novia. Novia, kamu tahu masalah ini. Lebih baik kamu jujur, Mas. Istimewa sudah semakin jelas. Tidak ada lagi yang bisa kamu tutupin. Jangan maafin. Jangan maafin. Jangan maafin. Jangan maafin. Jangan maafin. Jangan maafin. Jangan maafin.